Intro Warga di Banjar, celuk desa kapal Mengui Badung digilirkan dengan penemuan bayi dalam kardus pada minggu 18 Desember pukul 7. Naas, kondisinya sudah tak bernyawa dan mengalami pembusukan. Menurut Kapolsek Mengui Kompol Nyomandarasana, penemuan itu bermula ketika warga bernama Eketut Sarjana, 52 tahun hendak buang air besar di aliran Tukat, Tengkulak, Banjar, Celuk. Ketika menuruni tangga untuk mencapai tujuan, pria itu melihat sesuatu yang terbungkus kresek hitam di anak tangga sisi utara. Sarjana sempat tak menggubris benda itu dan terus menuju sungai. Namun, tiba-tiba dirinya mencium bau busuk yang berasal dari kresek hitam tersebut, sehingga pria parobaya ini kembali naik untuk memeriksanya. Kemudian, ia membuka kresek yang ternyata membukus kardus. Akan tetapi, isi kardus itu yang membuatnya kaget bukan kepalang. Lantaran, tampak ada popok serta mayat bayi yang dipakaikan selimut merah muda. Maka Sarjana bergegas memberitahu warga sekitar yang lewat dan klian dinas Banjar Celuk lalu melapor ke Polsek Mengui. Tak berselang lama, personel Polsek Mengui dan tim identifikasi Pores Badung tiba di tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan petugas bayi malang yang tewas ini berjenis kelami laki-laki berukuran 40 cm. Tidak ditemukan adanya are-are dan pusar di perban, serta tubuhnya sudah mengalami pembusukan. Selanjutnya, aparat menghubungi PMI Kabupaten Badung, mayat bayi itu lantas dibawa menuju RSUP Prop Ngurah Denpasar untuk dilakukan otopsi. Pihaknya pun kini tengah menyelidiki pelaku yang pegang membuang buah hati tersebut dengan memeriksa keterangan saksi-saksi. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan.